Tompi mengungkapkan bahwa ia sempat kesal dengan tim Atta Halilintar yang menuliskan di konten YouTubenya bahwa rumahnya seharga 150 miliar rupiah. Atas judul yang dibuat tim Atta, akhirnya Tompi harus berhadapan oleh petugas pajak. Rasa giramnya itu ia ungkapkan melalui siaran acara televisi dan diunggah ulang melalui akun Instagram lambe underscore danu pada Senin, 8 Juli 2024. Pada awalnya, pembawa acara menanyakan terkait kesuksesannya Tompi yang menjalani dua profesi yakni dokter bedah dan sekaligus penyanyi, akhirnya pembawa acara pun menyinggung soal rumah mewah penyanyi tanah air itu yang seharga 100 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tompi akhirnya mengungkapkan bahwa ia sempat kesal dengan alasan Atta Halilintar. Kayaknya harus klarifikasi deh. Soalnya bahasa sama petugas pajak. Ini adalah kebodohan yang diciptakan konten kreator, kata Tompi yang dikutip pada Senin, 8 Juli 2024. Tim suami Aurel Hermansyah itu menuliskan bahwa rumah mewahnya seharga 150 miliar rupiah di konten YouTube dengan tema, Grebek Rumah. Ia merasa dibodohi karena judul konten YouTube yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepadanya, dia tunulis di YouTube mereka rumah seharga 150 miliar malah bukan 100 miliar aja, katanya. Semakin kesal saat ia mengonfirmasi kepada Atta menanyakan alasannya menuliskan judul tersebut, akhirnya, Tompi dipanggil oleh petugas pajak untuk diperiksa soal kekayanya akibat konten Atta yang telah viral. Ia juga mengungkapkan bahwa Tim dan Atta beriat membodohi penonton harusnya diperkarakan ke penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!